Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bila kali ini saya mau eh unboxing sekaligus review batu asah yang lagi viral ini ya nah ini mereknya batu asah glitsy kenapa saya coba eh beli batu asah ini ya karena menurut testimoni dari teman-teman pengasah ini testimoni bagus-bagus ya mereka memberikan testimoni yang baik untuk batu asah ini ya gerusannya bagus itu makanya saya coba beli kemudian saya coba mau review ya satu lagi yang ini seribu tiga ribu yang ini seribu enam ribu ini banyak korundum ya teman-teman banyak korundum ini produk dari Cina ya harganya murah sudah dilengkapi dengan eh tatakan karet ya oke kita buka membungkusnya kita rendam dulu batunya untuk masa itu batu asah itu perlu direndam ya kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya biar poli-porinya terisi oleh air ya ini yang grid 1000 3000 ya yang mau saya asah ini golok santari ya bahannya bahan perpilis ini golok kebun dan warnanya udah hitam ini karena patina alami ya karena sering dipakai untuk tebang pohon pisang kemudian untuk apa kupas buah kelapa ya jadi udah muncul patina alami ini goloknya kita lihat di asah dengan dua batu tadi apakah cukup untuk menajamkan ya oke kita tunggu batunya sedang direndam dulu oke teman-teman batunya sudah direndam kurang lebih 10 menit menit ya 10 menit 15 menit ya direndam kita siap masa kita pakai yang ini dulu ya yang grid 1000 3000 ya kita coba yang side 1000 nya seperti apa kita mulai asah ya Bismillah ok selamat menikmati صaran untuk gerusannya enak ya teman-teman untuk gerus enak ini seperti ini hasilnya selamat menikmati 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 perlu apa penekanan juga ya bilahnya harus ditekan kalau di grid-grid awal selamat menikmati 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 oke kita ganti yang 6.000 ya kita pindah ke yang 6.000 nah yang ini kita pakai sebagai finishing aja ini yang 6.000 gimana cuma dengan dua batu ini apakah bisa menajapkan kembali golok yang tumpul untuk di grid grid yang halus atau grid tinggi ya asalnya kita santai aja santai kemudian gak usah ditekan ya cukup ditempelkan aja ngambang gitu ya gak perlu pakai tenaga nah untuk grid 6.000 ya testimoni saya ya masih enak ya masih enak berusahaannya abrasif cuma kalau dibandingkan dengan 3.000 tadi ya ini kayaknya selisihnya gak jauh gitu tingkat kehalusannya gak terlalu jauh dengan yang 3.000 tadi namanya apa namanya pabrik ya mungkin bisa aja salah ya atau bisa aja sekedar tulisan gridnya sekedar tulisan gitu ya tapi yang jelas nanti kita lihat lah hasilnya seperti apa untuk gerusan sih enak ya di semua grid untuk gerusan enak abrasif suatunya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasil asah di grid 6.000 ya matabilahnya seperti ini kita raba ya sebelah kiri kanan matabilahnya kalau masih ada yang kasar ya kita kosrek lagi ya kalau udah halus semua ya tinggal dicoba ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati waktu finishing mungkin kurang selamat menikmati 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 selamat menikmati